Oke, jadi gini teman-teman, gue bakal ngejelasin fungsi dari buah-buahan Yang pertama, jantung dan sumber kehidupan utama itu ini Kalau kalian gak tau ini apa, ini namanya beet, bahasa inggrisnya beetroot Nah, dia itu warnanya merah, dia itu buat oksigen, buat darah Ini yang harus ada, selalu ada tuh ini Buat detox liver, detox ginjal, detox jantung, detox darah, detox usus Detox kanker Ini, mereka mati, penyakit itu mati sama ini Oke, sama buah beet Antioxidannya besar Nah, lo gak bisa cuma minum beet doang Di juice beet doang tuh gak bisa, gak enak Lo harus campur sama ini, tomat Tomat itu anti-inflamasi Bengkak, radang, radang tenggorokan, itu sembuhnya sama tomat Yang dicampur sama beet Terus abis itu ada wortel Nah, wortelnya itu, kan ada yang kayak gini, yang orange Ini impor Kalau wortel impor itu cenderung mahal Dan kurang fresh, kalau menurut gue Jadi, kalian belinya wortel lokal Lebih bagus, gak banyak kimia, gak banyak pesticida Dan gunanya wortel itu adalah sama kayak tomat Tapi dia banyak beta-karotin Beta-karotin itu adalah vitamin yang sangat diperlukan sama tubuh Bukan cuma buat mata Tapi buat regenerasi sel Terus, buat yang gak bermasalah sama timun Ini adalah air Air alkalin Jadi, timun itu bagus Terutama buat para pria Dan yang punya tekanan darah tinggi, suka pusing Yang keluarganya stroke Itu minum timun yang banyak, jus timun Jadi, tadi campurannya adalah Beet, romat, wortel, timun Terus, boleh dicampur sama apel Apel itu antioksidannya juga tinggi Dan jeruk peres Kalau yang gak punya lemon Lemon itu biasanya kan mahal Kalian campur jeruk peres Nah Ada jeruk peres Yang warnanya orange Dalemnya Yang biasanya kalian beli di tukang warteg Itu kan ini Yang jeruk peresnya Nah, ini jeruk limo Ini jeruk limo kan? Betul Iya, pokoknya jeruk nipis Jeruk nipis yang lokal Nah, ini yang buat air infus water Jadi, air yang biasa dicampur sama lemon Kalau lemon mahal Kalian pakai ini Sama aja kasih hatinya Malah lebih bagus karena lokal Lokal itu lebih bagus Kenapa? Karena fresh Baru diangkut kemarin Dari sawah Gitu Oke Lobak Itu buat antivirus Ya Kalian tahu gak? Kalau misalkan kalian makan sushi Terus abis itu ada parutan lobak Ya, lobak putih Itu buat Antivirus Pernah kan makan sushi Ada lobaknya yang diparut Sashimi Itu buat antivirus Jadi, makanan yang ada di depan kalian tuh Semuanya ada maksudnya buat dimakan Jadi, kalian kalau mau sehat Harus makan sayur-sayuran dan membobohan Banyak orang gak percaya Sama omongan gue Tapi gue udah bukain sendiri Gue gak pernah minum obat Yang ini Pasien kanker Sembuh Sehat Karena minum 5 tahun 5 tahun Pas ke operasi 5 tahun Dia sekarang sehat Karena minum Ini Jus Buah-buahan Sayuran Yang ngajarin gue Kalau nyari beat susah Gue sekarang ada di pasar minggu Lo boleh ke pasar minggu Itu daerahnya Ya di pasar minggu Itu beat Sini banyak Sebenernya di pasar manapun Beat ada Kalian tanya aja Beat Buah beat Kalian kalau gak suka bawang putih Kalian harus berubah Kalian harus makan bawang putih Ini antioksidan alami Anti radang Anti kanker Kalau misalkan gue batuk Radang tenggorokan Gue cuma ngunyah bawang putih doang Jadi gue ulangin Beat atau beetroot Tomat Wortel timun Jeruk peres Sama apel boleh Terus abis itu gue Gue itu Gue itu spesiali Karena gue itu alergi Bagian hidung Ya Bagian hidung gue alergi Itu gue harus makan Dan konsumsi nanas Nanas itu menyembuhkan Apapun yang Bersangkutan dengan Pernafasan Hidung mampet Asma Oke Nanas Jadi udah campuran kayak gitu Dicampur nanas Apelnya diganti nanas Boleh Tapi gini Rumusnya Kenapa kita itu hidup Diciptakan Buah itu ada musimnya Januari musim mangga Habis itu musim duren Habis itu musim nanas Habis itu musim apel Karena kita itu Tubuhnya itu Perlu banyak nutrisi Tuhan itu mengatur Alam itu mengatur Bahwa kita itu manusia Harus makan buah-buahan ini Yang bergantian Dan banyak macemnya Ya Nggak cuma makan satu doang Satu macem dimakan terus Nggak Harus ganti-gantian Makanya itu Boleh variasi Jadi Besok apel Besok nanas Nah itu sangat penting Karena tubuh kita itu Bungkut nutrisi yang berbeda-beda Itu yang bikin kita jadi fit Terus kalian Kalau misalkan Nggak suka ngejus Tapi harus suka sih Nah ini ada brokoli Ini adalah super fruit Kalian harus Super fruit Super vegetable Gampang Beli brokoli Cuci Rendem air panas Oke Terus abis itu Masak sama bawang putih Sama garam Udah Enak Sama black pepper Lada Itu udah enak banget Apalagi dicampur tahu Itu enak banget Ingat Masak sayur Kalau misalkan Masak sayur sawi Bayem Brokoli Pakai bawang putih Dicah gitu Itu enak banget Dan masaknya jangan terlalu lama Semenit paling lama Karena api itu Panas itu mematikan Vitamin-vitamin yang ada dalam makanan Makanya yang gue bilang Jus itu gak sama sekali Gak pake panas Jadi vitaminnya itu utup Gak mati Udah bosan belum Dengar gue ngebawel Nah Setelah ini Ada juga pepaya Pepaya itu bagus buat pencernaan Kalian tau gak Pepaya itu Bijinya itu Bisa dimakan Jadi pepaya itu Bijinya itu buat Cacingan Orang cacingan itu Makan jus dari biji Pepaya Semangka Semangka itu Airnya alkalin Jadi kalau kalian makan Semangka Itu biasanya Nyembuhin saryawan Saryawan itu disebabkan oleh Darah kotor Pencernaan kotor Makan semangka sama garam Garamnya garam laut ya Jangan garam kimia Garam laut Kalau bisa malah Garam laut Himalaya Yang warna pink Itu mahal Tapi itu sehat Gue kalau habis ngejus Jusnya itu gue kasih garam dikit Itu biar jusnya gak gampang Basi Jadi garam itu ada sifat Buat Apa ya Mengawetkan secara alami Kayak misalkan air alkalin Air putih Campur lemon Itu kasih garam dikit Garam laut Itu bikin air alkalin Jadi lebih Alkalin Lebih pres Lebih lama